Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabina Raisa Dan tentunya pas dan saya Halo, selamat pagi Saya Indra Bekti dan kali ini di studio ini Aduh enak banget wanginya Enak banget wangi-wangi kopi, kopi gimana gitu Kak Bekti, sukanya kopi apa nih Aku sukanya kopi susu gula aren Wah emang enak banget ya Kak Bekti Nah itu untuk kesehatan kita Itu sebenernya kopi bagus gak sih dok? Nah itu dia, kalau misalnya kopinya aja sih bagus Tapi ketika udah dicampur sama gula, krimer Apalagi tuh sirup banyak kan ya Iya betul Nah itu gimana, hari ini kita akan membahasnya nih Di tengah-tengah kita bersama Dr. Krista Teradrian Spesialis Gizi Klinik Mentutan Pagi dokter Halo, selamat pagi Ini juga ada barista kita nih yang jago banget bikin kopi Sampai kopi dangdut juga dia bikin Aduh Mas Alvin apa kabar? Baik Baik lah Kita sebelumnya nih, sebelum kita cobain racikannya Kita ada fakta mitos nih Kak Bekti Betul sekali Yang pertama apa itu fakta mitosnya? Manfaat kopi bagi kesehatan Itu antara lain bisa mengurangi gangguan fungsi otak Itu faktor otomitas dok? Mengurangi gangguan fungsi otak? Ya, fakta Fakta Kok bisa dok? Kalau yang sering-sering lupa Kayak gitu bisa dok? Nah, ada penelitiannya Kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein atau kopi dalam jumlah yang moderate Itu 2-3 portion sehari Itu pada orang yang usia lanjut justru malah mengurangi resiko untuk kerja demensia Malah lebih Efek positifnya seperti itu Cuman ya harus hati-hati, jangan terlalu over Jadi konsumsi kafein itu dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali Ternyata ketika dia usia lanjut Itu kemampuan degeneratifnya itu lebih baik dibandingkan yang tidak mengkonsumsi kopi sama sekali Tapi dengan catatan jumlah porsi yang moderate 2-3 portion sehari maksimal Wah, ini bagus ya dok ya Bagus kalau gitu Mas Afin, cepetan aku bikinin dok Aduh, nih Sambil ngobrolan ya, sambil nunggun ya Aku mau tanya dokter Pemirsa juga pasti penasaran ya Ini apa, banyaknya kopi yang harus jadi konsumsi Yang tadi bisa memperbaiki fungsi otak di masa lagi itu berapa banyak? Oke, sebenarnya kan yang kita takutkan untuk konsumsi kopi itu kan Karena jumlah kafein yang berlebih Kafein yang kita konsumsi berlebihan Itu justru malah nggak bagus untuk kesehatan jantung Oh, jadi kalau berlebihan juga nggak boleh? Nggak boleh Jadi kalau dari penelitiannya itu grafiknya seperti parabola Dia nggak konsumsi sama sekali Efeknya itu ya sama seperti orang yang mengkonsumsinya berlebihan Tapi kalau yang over berlebihan lagi, resikonya malah lebih jelek lagi Jadi disarankan konsumsi kafeinnya itu moderate Jadi ya dibatasin kurang dari 200 mg per hari Itu untuk kafein Kafeinnya ya? Ya, 200 mg per hari 200 mg per hari Jumlah kafein itu kan setiap kopi berbeda-beda ya? Ya, betul Kopi Robusta, kopi Arabica gitu Itu kan memiliki kadar kafein yang berbeda-beda Oh, baik Rata-rata untuk mendapatkan 200 mg kafein per hari itu kurang lebih sekitar 2 gelas lah 2 gelas, jadi per hari aman ya? Jadi pagi sama sore gitu Kopinya kopi hitam atau kopi campuran atau gimana dok? Nah, kalau misalnya kita bikin kopi kayak gini atau bikin kopi di rumah kan tergantung berapa centong yang diambil kan Kalau misalnya saya bilang, wah 2 gelas oke, tapi dia ngambil pakai centong nasi gitu Hahaha Beda lagi Beda banget kan? Oh iya Dalam 1 kali bikin itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan lah Sekitar 15-an gram sampai 20 gram gitu Itu udah paling aman Terus udah kalau misalnya kopi yang dicampur sama creamer nih kesukaan saya nih ya Nah itu katanya itu masih bermanfaat atau enggak? Kalau dicampur dengan creamer? Iya Oke, sebenarnya gini Ketika kita mencampurkan creamer itu kan ingin meningkatkan rasa gurih atau kandungan lemaknya yang ada di dalam minuman kita Ya, creamer atau susu full cream gitu ya Iya Dia enak karena kandungan fatnya Lemaknya itu Oh kandungan fatnya tuh jadi enak ya Justru kandungan creamer itu biasanya kan ada dairy product sama yang non-dairy Kalau dairy itu mirip seperti kandungan seperti di susu sebenarnya Kalau non-dairy dia dari minyak kelapa gitu ya dibikin jadi creamer gitu ya Oke Kandungan lemak jenuhnya pasti kita akan meningkat Oke jadi lebih tinggi ya Iya misalnya kita setiap kali minum kopi tadi 2-3 gelas kita bikin nih creamernya pakai creamer juga lebih banyak gitu Pasti dalam 1 hari intake lemak kita jadi over kan? Oh betul Kalau kelebihan pun bisa meningkatkan resiko Obesitas Obesitas Apalagi ditambah gula deh Wah bener Oke dok ini fakta mitos selanjutnya dok Oke Minum kopi itu katanya jadi sulit tidur Itu fakta atau mitos Tapi sebelumnya jangan dijawab dulu Kita mau lihat dulu ini cara sehat untuk mengatasi sulit tidur Yuk kita subscribe bersama-sama ini dia Sulit tidur umumnya dialami orang dewasa hingga tua Sulit tidur dapat menyebabkan seseorang sulit mengendalikan emosinya hingga mudah lelah Hidup sehat akan memberikan cara bagaimana mengatasi sulit tidur atau yang biasa dikenal dengan insomnia Jangan mudah stres dan menganggap semua hal adalah masalah Bangun pikiran positif Jalani semua hal dengan baik dan bahagia Lakukan banyak aktivitas di pagi hingga sore hari sehingga di malam hari tubuh terasa lelah Ini akan membuat kita lebih mudah untuk tidur Hindari minuman atau makanan yang mengandung kafein Makanan dan minuman mengandung kafein tinggi akan membuat sulit tidur Mandi air hangat sebelum tidur dapat membantu anda untuk mudah istirahat Minum segelas susu hangat dapat membantu anda terlelap di malam hari Tentukan waktu tidur secara teratur Jauhkan gawai dari tempat tidur anda Sibuk berselancar di media sosial akan membuat anda alami sulit tidur Semoga cara sehat ini membantu mengatasi anda yang alami sulit tidur Selamat mencoba Nah itu dia tadi cara sehat yang untuk anda yang sulit tidur ya Benar-benar bermanfaat Tapi apakah minum kopi itu membuat jadi susah tidur? Karena banyak yang bilang mitos itu kan Pokoknya supaya nggak ngantuk Supaya kita melek semalaman makan bola gitu Misalnya minum kopi ah gitu Itu fakta atau bitos dok? Fakta Fakta Jadi malah sulit tidur Apa dok yang membuat itu dok? Karena emang kandungan kafeinnya Kafein itu kan bersifat seperti stimulan ya Bikin kita lebih awake, lebih melek, lebih konsentrasi meningkat Jantung lebih berdebar-debar gitu kan Jadi pokoknya lebih siaga gitu kan Kalau misalnya kita minum kopi tersebut sebelum tidur coba Pasti akan melek gitu Makanya disarankan kalau kopi itu dikonsumsinya pada pagi hari Idealnya itu sekitar jam 9 pagi itu Itu paling aman disitu Jadi malah jadi segar Kalau malam-malam nanti pagi-paginya fungsi tubuh kita jangan-jangan menurun Jadi capek, ngantuk kan Nah berarti Mas Alvin ini jarang tidur ya? Karena minum kopi terus gitu Semua orang kadar kafeinnya punya beda-beda sih kan Perhari 2 cangkir sudah mulai-mulai Kalau ada yang kurang 4 cangkir Oh gitu Kalau Mas sendiri sehari minum kopi juga nggak? Minum kopi pastinya Setiap kerja ini kan udah pasti selalu nyobain kopi Bisa sehari bisa 5 cangkir sih saya Enak dong Kalau Mas ini gimana? Sampai 5 cangkir kan tadi 2 cangkir harusnya mas Iya Gimana tuh dok? Jadi gini Kalau misalnya kita ngomongin konsumsi kafein gitu ya Setiap orang itu punya toleransi yang akan semakin meningkat Kalau kita konsumsi setiap hari misalnya Biasanya kita nggak pernah minum kafein sama sekali Kita minum sedikit aja Wah jantung debar-debar Belisah gitu Tapi misalnya dia minum terus nih Lama-lama efek 1 cangkir kafein itu Dia kok nggak berasa apa-apa ya Dia tambahin jadi 2 cangkir Dia akan seperti itu terus Karena toleransi tubuhnya akan nambah tuh Nah kalau semakin nambah Berarti kan intake kafein kita juga pasti akan naik kan Setiap hari Dan itu yang nggak bagus untuk kesehatan kita Betul Aduh Hati-hati Dua Dua aja mas Nah selanjutnya fakta mitos berikutnya dokter Kopi juga biasanya dicampur yang manis-manis ya Satu-satunya aroma juga nih Kayak dari aroma kayu manis dok Katanya campuran kopi dengan kayu manis Ini mampu menangkal radikal bebas Nah ini fakta atau mitos Tapi yang dijawab dulu Kita akan kembali sesaat lagi Bisa jangan kemana-mana Tetap di Hidup Sehat Hmmmm Aku mau seruput dulu nih Ahni Udah dibikin sama Mas Alvin Aduh Enak nggak kak? Aduh ya Allah enak banget Kan maksudnya Emang ini yang lagi Apa dimana-mana ada kan ya Ada ntar kopi Itulah kopi inilah Kopi anolah Semuanya ada kopi-kopian lucu-lucu semua Dan rasanya juga beda-beda Masing-masing punya cita rasa tersendiri gitu ya Nah kalau ini ada rasa karamel-karamelnya Iya tadi aku pakai sirup karamel Aduh enak banget Ini pakai sirup karamel nih dok Gimana dok Ini gimana dok Gimana dok Gula-nya nambah ragi dong Bagaimana tuh dok Coba kasih tau dok Selama nggak ada penyakit diabetes gitu Iya Kita harus sebenarnya Ngebatasi intake sugar kita Intake gula Oh iya Intake gula itu rekomendasinya Kurang dari 50 gram perharinya sebenarnya Coba bayangin kalau misalnya kita Ngasih kopi gula banyak gitu ya Supaya menutup rasa pahitnya kopi Pake gula banyak nih Sehari minum kopinya 5 kali Nah Intake karbohidratnya kan pasti akan berlebih tuh Satu hari itu gitu Jadi harus hati-hati sebenarnya Kita sih sebenarnya mau menambahin kandungan gula pun juga oke-oke aja Cuman kalau misalnya bicara tentang perasa atau sintetik gitu ya Kandungan karbohidrat yang di dalam sirup itu macam-macam Ada yang glukosa Ya Ada yang fructosa Yang tadi saya bilang Oh ya Kedua-duanya ini memiliki efek yang beda-beda nih Kalau gula ningkatin gula darah Iya Kalau fructosa hati-hati Intakenya berlebih bisa ningkatin resiko asam urat yang naik Oh gitu Dokter dokter sebentar ngomong-ngomong intake nih Saya juga butuh intake kopi nih Mas nanti boleh dibikinin Tadi udah dibikinin kayaknya tadi Pengen pake yang hazelnut nih Boleh ya Tapi tadi kalau berarti ada fakta mitos yang belum dijawab ya Iya Yaitu campuran kopi dengan kayu manis nih dokter Katanya mampu menangkal radikal bebas Ini fakta atau mitos dok? Fakta Oh Oke jadi gini Kita ngomongin kandungan kopinya aja Itu sudah memiliki kandungan antioksidan yang besar Yang tinggi Kopinya aja Kopinya aja Iya Ditambah dengan kayu manis Kayu manis kan memang memiliki kandungan antioksidan yang juga besar Ini kayu manis yang bener-bener Kayu manis ya Bukan perasa kayu manis doang Kayu manis yang asli ya Kayu manis asli bukan cuma perasa doang sintetis Jadi kalau misalnya dua itu kita combine Gabungkan Berarti kan kandungan antioksidannya juga pasti akan Semakin tinggi Untuk menangkal radikal bebas Memang diperlukan antioksidan yang baik Gitu Jadi kalau ditanya Kopi plus cinnamon itu tadi Antioksidannya bagus apa enggak Ya bagus Dan dia bisa menangkal radikal bebas juga Dan bubuk kayu manis ini kan kita bisa dapat dimana aja kan ya Kan bukti di supermarket juga bisa Yang bubuk-bubuk itu kan dok ya Betul Nah Mas Alvin tambahin deh Tambahin ya bubuk cinnamon Aku jadi mau nih Bubuk cinnamon sih Wah luar biasa Oke dok Ini selanjutnya fakta mitos selanjutnya nih Konsumsi kopi terus-menerus Itu dapat menyebabkan pengurapasan tulang Fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya ada faktanya Oh ada faktanya? Iya Wow gimana tuh dok? Jadi ketika kita mengkonsumsi kopi gitu ya Itu ada penelitiannya bahwa ternyata dia membuat ekskresi kalsium kita lebih banyak Oke Dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kopi Kopi Gitu Jadi kalsium di badan seseorang yang kopi drinker gitu ya Itu kalsiumnya lebih banyak yang keluar ekskresinya Gitu Jadi ya kalau jangka panjang hati-hati Cadangan kalsium di badan kita itu ya pasti akan menurun Kita bisa menanggulangi itu ya Pertama kita harus intake kalsium juga Kedua vitamin D kita harus tingkatkan juga dong Supaya penyerapan kalsium di badan kita juga baik Jadi kalau misalnya mau minum kopi gitu ya Kita harus imbangi juga dengan paparan sinar matahari Supaya vitamin D nya baik dan intake kalsium Berarti kopi susu dong kalau gitu Gimana tuh dok Kopi susu betul Kopi susu ya bisa ya Karena kalsiumnya di susu Oh iya Jadi lebih baik daripada creamer Mendingan pakai susu Oh gitu Kalau misalnya takut gemuk pilihlah susunya yang low fat Oh iya Tapi dok nih kopi itu kan enak banget ya Terus tadi bagi aku juga bikin kayak pengen mau lagi mau lagi Aku nih penikmat kopi nih Nah ini tuh fakta atau mitos nih Kalau konsumsi kopi ini dapat membuat tubuh jadi kecanduan nih Fakta atau mitos? Fakta Wah Seperti tadi yang dibilang jadi makin lebih makin lebih gitu dok Jadi ada yang kita bilang dengan kafein edik ya Jadi adiksi terhadap kopi itu Ketika dia minum kopi rutin setiap hari minum gitu ya Pas satu hari dia nggak minum sama sekali Dia mulai ada Gelisah jalan tuh Pusing Sakit kepala Gelisah 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 Sulit berpikir gitu Kurang konsentrasi gitu Oh Ketika dia minum kopi lagi Melek lagi Nah itu toleransi setiap orang itu kan beda-beda Gitu Ketika dia stop Totally nggak minum sama sekali Muncul keluhan Seperti orang Ini ya Withdrawal kita bilang ya Withdrawal effect Dokter itu walaupun anjuran minum kopinya udah sesuai dengan anjuran Dua Dua gelas hari Walaupun udah sesuai anjuran juga itu tetap bisa terjadi Kalau makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein atau kopi dalam jumlah low atau moderate Keluhan seperti itu biasanya nggak muncul Nggak, amat lalu Mas ini Ini termasuk Apa namanya Coffee Adik Addiction juga ya 5 gelas sehari loh Soalnya tutupan dari kerjaan saya Oh tutupan kerjaan gitu ya Nah sekarang kalau misalnya kalian kopi sama es Itu es kopi gitu Itu gimana untuk Untuk dapat kesehatannya seperti apa dok Es kopi Sudah mau pesen nih Iya Es kopi Kalau kita cuma kopi menambahkan es doang Sebenarnya nggak ada masalah Oh Nggak ada bedanya gitu ya Dengan kandungan manfaat kopi Tapi yang harus hati-hati adalah penggunaan tadi Creamer atau susu full creamnya tadi Dan pemanisnya Itu aja sebenarnya Iya Makanya kan ada pilihan-pilihan kalau kita pesen itu ya Iya betul Ada less sugar atau less milknya atau nggak Ya kopi doang gitu Kalau gitu begini aku es kopinya deh ya Oke sebentar ya Tolongin ya mas Terima kasih Baik dok Kalau gitu Minta tipsnya juga dok Ini kita sebagai penikmat kopi yang sekarang ini juga lagi viral dimana-mana ya kan Kalau minum kopi itu kayaknya Tinggal pesen Nongkrong aja Eh kita kopi-kopi dulu yuk gitu Kopi-kopi cantik gitu kan ya Kok nggak ada sih kopi-kopi ganteng gitu ya Iya kenapa cantik semua ya Iya ya Itu bisa mendapatkan manfaatnya dok Dan kita harus seperti apa Supaya tidak obesitas Supaya tidak Apa jadi addiction Supaya gula nggak naik juga gitu ya Betul dok Oke jadi yang pertama kita harus batasin jumlah intake dari si kafein itu sendiri Jadi kita harus batasin 2 sampai maksimal 3 gelas perharinya Kalau misalnya udah 2 udah cukup ya Karena kenapa? Karena kafein itu nggak cuma ada di kopi Ada di coklat ada di teh juga gitu Jadi kita harus hati-hati Kedua ada baiknya kita minta Kalau misalnya yang udah gemuk nih Takut tambah gemuk Ya Kita ganti dengan susu yang rendah lemak Atau caru susu yang skim misalnya Tanpa lemak sama sekali gitu Tapi pasti akan mengurangi Gengguriasanya Sudah rasa si kopinya itu Gak apa-apa deh Demi ya Iya Terus yang ketiga Untuk penggunaan pemanisnya Lebih baik kita cari yang less sugar Atau kita bisa gunakan pemanis pengganti Dari misalnya pakai yang ada stevia Atau sucralosa gitu Untuk mengurangi intake kalori dari karbohidrat itu Oh gitu Jadinya supaya mendapatkan kesehatan bisa diatasi Dr. Chris terima kasih banyak ya dokter Sama-sama Pekat informasinya mudah-mudahan manfaat Kita dapat memaksimalkan manfaat kopi bagi tubuh kita Betul Dan kita juga masih banyak informasi kesehatan lainnya Tetaplah bersama kami di Hidup Sehat Enak banget loh ini